Oke Kang, saya mau ngelamar jadi adik Kang Sulek. Wah, ini banyak perusahaannya nih orang. Yang pertama biangnya dulu siapa nih? Iki. Kaya itu bukan berarti kita punya banyak perusahaan, tapi ketika bisa kita mengordinir anak-anak menjadi baik, anak-anak menjadi sukses. Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Fadak Tepanggadam terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Kali ini gue kembali lagi kedatangan Akhang Sulek. Hai, apa kabar Akhang? Dan kebetulan Kang Sulek juga nggak sendiri, kebetulan dia juga bawa peliharaannya. Bukan dia. Caw-caw. Caw-caw? Apa itu caw-caw? Caw-caw itu sejenis orang, tapi nggak kayak orang. Itu sejenis orang, tapi bukan orang, namanya caw-caw. Ini ada minuman juga? Ada. Nih, guys, beli minuman, cari deh ini. Kalau ini mah gratis. Oh gratis? Gratis. Datang aja ke toko. Oh, jadi ini spesial. Spesial. Sebat marketingnya. Kirain lu jual juga? Enggak lah. Tapi kalau misalkan banyak yang minta, berjual juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Ini memang benefit kita untuk di toko-toko. Keren. Luar biasa. Airnya air mineral. Gimana nih, bro? Jadi gini, Kang Sule, kemarin itu kan kita bikin video kan sempat banyak juga yang nonton. Gatanya, wah motivasinya bagus banget nih, Kang Sule. Cara mendidik anak laki-laki. Nah, sekarang aku pengen tanya-tanya sedikit. Kang Sule itu kan mobilnya banyak ya? Ya, enggak terlalu banyak lah. Soalnya ganti-ganti terus. Ini jadi banyak apa emang suka sama gonta ganti? Gue tuh gonta ganti sebetulnya. Berarti bukan banyak? Bukan. Tapi banyak juga. Ya, lumayan. Enggak terlalu banyak juga lah. Bayar pajak mahal, bro. Benar. Mahal. Iya. Bisa aja. Masa Kang Sule bilang mahal? Loh. Ya kan, kita lebih baik. Mendingan kita pirit. Ya kan? Tabungkan. Untuk siapa? Untuk masa depan anak-anak. Kan ada bayi aja. Benar. Kan gitu. Jadi kita tuh harus. Gak boleh boros-boros. Mulai dari sekarang. Jangan boros-boros. Jadi nanti ketika gue udah lemes, udah gak bisa ada di TV lagi. Udah gak ada di YouTube lagi. Tabungan gue masih ada buat anak-anak gue. Bukan buat gue, bro. Ini. Buat anak gue semua juga. Ini. Bagus juga ya filosofinya ya. Jadi memang. Kalau orang nyari duit itu ya buat siapa lagi? Masa buat anak tetangga? Loh iya. Betul. Apalagi anak konda. Kan dia gak bisa jajar. Ada anak konda. Anak konda itu. Ular. Jadi gue tuh mobil tuh. Sebetulnya. Ya ada yang. Kan anak-anak gue udah satu-satu nih. Iki udah satu. Mobil rumah. Putri. Mobil rumah. Dan sekarang nih. Gue lagi beliin mobil. Hadiah dari. Ini bukan tokso. Karena dia bagus. Wah ya. Kemarin soalnya diambil alih ya. Iya. Jadi keliatan banyak itu. Karena itu udah. Anak-anak satu-satu. Belum nanti PRD. Belum nanti yang kecil si Ajab. Itu. Jadi gue tuh. Ganti. Ganti. Buat anak-anak. Jadi keliatan banyak. Nah itu ganti-ganti itu. Bukannya jadi rugi ya kan? Kalau kita berbicara rugi dan untung. Itu ya. Itulah. Manusia. Biasa. Kalau kita beli mobil dekat satu perusahaan. Kita berarti ibadah dong. Sama karyawan. Karyawan. Leasing. Iya kan? Karyawan. Oh iya. Ngebantu ya. Ngebantu. Jadi kalau kita berbicara masalah untung terus. Yang namanya juga bukan manusia. Karena hidup itu pasangan. Ada untung ada rugi. Kalau rugi dalam hal manusia. Jangan dipermasalahkan. Untung juga. Apa lagi. Tapi kan tetap. Yang seperti tadi Kang Suwe bilang kan. Kita juga harus hemat nih. Untuk bekal anak-anak di masa nanti gitu kan. Betul. Talu Kang jatuh. Tapi kita juga harus punya strategi bro. Nah itu dia makanya Kang. Strateginya Kang Suwe itu gimana sih? Gue kalau misalkan beli mobil nih. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Udah kenyang nih kita nih. Nah mobil kan kalau dalam empat tahun atau lima tahun. Itu harus ada tune up-nya terus-terusan. Terus ada rus ganta. Ganti inilah. Ganti itu. Ganti ini. Itu kan pengeluaran akan lebih banyak. Dibanding dengan kita ganti mobil. Oh. Jadi kalau udah tiga empat tahun. Ya. Mobilnya dijual. Ya. Paling lama gue lima tahun. Mobil jual gue ganti yang baru. Oh. Mobil jual gue ganti yang baru. Kayak misalkan. Kemarin tuh gue jual pateng. Nah ganti ini. Kan gue masih ada keuntungannya. Masih banyak lah. Nah gitu. Banyak banget keuntungannya. Misalkan PW Karapel. Mau ganti alfad. Ya gue. Tama dikit. Tama dikit. Jadi gitu lah rotasi. Kehidupan memang berputar. Yaudah kita jalanin aja. Yang penting kita gak repot mikirin gitu. Maksudnya kalau misalkan kita lagi kerja. Terus tiba-tiba supir telepon. Pak ini peletnya harus ganti. Pak bannya harus diganti. Ini spuyernya bocor. Pak ini olinya bocor. Dan yang lain-lain. Wah repot. Ganggu konsentrasi. Dan juga ganggu keuangan juga. Benar. Yang harusnya mobil bisa dipakai jalan. Mobilitas. Tiba-tiba kalau rusak. Mau gak mau kan harus masuk bengkel. Betul. Nah gue dari dulu. Belum pernah beli mobil second. Oh. Gue harus baru. Apapun itu gitu. Nah apapun itu. Apapun itu. Mau Lamborghini pun. Walaupun second murah gitu kan. Tetep gue memilih loh yang baru. Daripada yang second. Kenapa? Kan selisihnya pasti gede. Selisih pasti gede. Iya. Tapi akan. Akan lebih gede ketika gue gak tau mesin. Gue gak tau. Lamborghini itu second pasti ada perusakan. Gitu. Kalau baru. Udah press dong. Gak mungkin ada perusakan. Perusakan. Nah. Makanya gue memilih. Apapun itu gue harus yang baru. Walaupun low kilometer. Kilometer baru seribu gitu. Iya. Walaupun segitu juga tetep. Gue gak pernah gue beli second. Oh ibaratnya berarti Kang Sule lebih. Apa ya. Ngejaga resiko daripada mobil rusak gue benerin. Betul. Mending gue beli baru. Mending gue beli baru. Tahan lama. Bisa nyampe lima tahun. Enam tahun. Terus kita pengeluarannya juga cuman. Bensin. Ganti Oli lah paling. Ganti Oli kan udah ada gratis tahun dua tahun. Kadang-kadang kan dari dealer. Gitu. Iya juga ya. Berarti udah berapa banyak mobil Kang? Selama ini yang udah Sule cobain. Yang udah gue cobain itu ya. Mustang. Porsche. Rubicon. Alphan. Avanza. Fortuner. Mobilbok. Mobilbok Harry. Iya. Apa lagi? APW Karapel. Udah. Gak ada tuh Brio tuh. Oh Brio ada. Oh ada? Ada. Gue Brio tuh. Ngambil. Iya kan. Simpan. Pakai-pakai-pakai. Kasih adek gue. Oh. Gitu. Beli lagi. Satu lagi. Pakai-pakai-pakai. Kasih adek gue. Oke Kang. Gitu. Saya mau ngelamar jadi adek Kang Sule. Gitu bro. Kita tuh sama adek tuh harus saya. Benar benar. Kalau itu gue setuju banget. Kita sama keluarga itu tetap harus berbagi lah. Minimal dia bisa ngerasain gitu loh. Iya kan. Dia gak bisa beli mobil. Walaupun Brio. Nah kita punya sebagai kakak. Itu dia. Yang penting ngerasain loh. Iya. Selebihnya. Lu saya sendiri. Kalau mobil yang lain. Iya. Benar 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 benar. Terus menurut Akang nih. Selama ini Kang Sule beli mobil. Menurut Kang Sule mobil apa sih yang paling enak? Mobil yang paling enak selamanya sih Mustang. Mustang yang kemarin ya? Paling enak kalau jarak jauh ya. Oh jarak jauh. Tapi memang ada resikonya apapun itu. Resikonya itu adalah bensin. Iya kan. Kan itu dia tuh bisa yang ngeras itu bisa ada yang normal. Ada yang sport. Ada dua sih. LC sama Mustang. Ini yang paling enak nih? Yang paling enak ini dua. Gue kalau ke Bandung itu gue bisa. Kalau bawa sendiri gue bisa sejam. Yang biasanya dua jam setengah. Pake Mustang? Pake Mustang. Ya iya sih. Sesinya gede. Gue pakai LC juga bisa. Kalau LC dibawa Mustang satu jam setengah. Gitu. Kalau mau cepat lagi bisa satu jam. Tergantung supirnya sih. Nah gue kalau ke Bandung biasanya gue bawa sendiri. Karena kalau bawa supir. Dia selalu hati-hati. Kalau bawa Mustang takut. Gimana gimana kan dia udah ganti. Support aja. Nah udah deg-degan. Kalo gue bawa sendiri kan mobil-mobil gue. Gerasi-gerasi gue. Nabrak juga gue. Nabrak juga gue. Yang rugi-rugi gue. Benar. Benar-benar. Nah itu. Kalau Land Cruiser. Kalau ini enaknya dimananya nih kan? Kalau Mustang. Di tenaga berarti ya? Pertama di tenaga. Terus yang kedua di. Wah setiap gue jalan ke malam. Pasti orang. Wih. Keren nih. Oh patah leher. Ya itu kalau buat sombong-sombongannya lah gitu. Kalau Land Cruiser itu. Memang lebih nyaman daripada Mustang. Karena Mustang. Mustang itu kalau misalkan. Kita ke tempat yang rame. Wah itu udah capek. Itu pasti. Mustang. Iya. Tapi kalau Land Cruiser. Itu lebih. Lebih soft dia. Lebih deak. Iya. Karena mobil tinggi juga kan. Betul. Berarti kenyamanan di dalam mobilnya. Lebih enak ya. Kalau LC ya. Porsche-nya juga enak. Tapi lebih kalah. Sama Mustang. Kenapa? Karena Mustang. Walaupun tenaga kuda. Ketika kita lepas gas. Itu rem otomatis udah ada. Dup-dup. 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 Jadi ibaratnya ada ngebantu rem ya. Betul. Jadi kita tuh gak khawatir. Karena udah ngebantu rem. Selain rem ini. Dia udah ada nge-rem sendiri. Gitu. Wah gue jadi promosi mobil dong. Ya masuk bikin. Itu dia. Kalau bisa. Nah kalau Porsche. Dia kencengnya enak. Enteng. Wah bisa salip-salip. Gimana gimana. Bisa juga satu jam. Bahkan lebih kurang. Bisa 45 menit. Tapi. Gue gak berani. Kalau si Porsche itu. Oh. Apa fitur keamanannya masih kurang. Eh eh. Gase bagus. Mas Teng. Kalau pas begitu. Nge-rem gas di ini. Dia masih. Kenceng. Telat ya. Betul. Tapi aku pernah kan. Pernah. Ke. Cimahi. 4-5 menit. Pakai apa? Brio. Pakai brio. Wah. Ini banyak rosanya nih orang. Oh iya pakai brio. Tapi lu di. Derek pakai Mustang. Waktu itu pernah. Itu tengah malam banget. Saya kosong sepi. Gue gak tau ya. Maksudnya mobilnya tuh kayak gimana. Cuman yang gue rasain ya. Itu. Gitu. Mungkin kelebihannya itu. Iya iya iya. Ya karena kan sekarang gini loh. Kalau kita cuma lihat iklan doang. Ini begini. Ini begini. Saya sih kurang suka kan. Lebih baik nanya sama orang yang udah pernah pakai. Gimana sih. Betul. Experiennya gitu kan. Kalau tadi mobil yang terenak. Mobil yang Kang Sule. Sempatnya. Pernah nyesel belinya. Aduh. Gak worth it. Eh misalnya gitu. Pernah. Gue mobil gede waktu itu. Apa sih? H.I.S. Oh H.I.S. Iya iya iya. Gue gak nyesel. Cuman buat apa gitu kan. Nah gue tadinya beli itu untuk keluarga. Nah gue gak planning dan memikirkan. Bahwa anak-anak gue tuh udah mulai. Dewasa. Pertama dewasa. Dia udah mulai mempunyai kegiatan masing-masing. Nah gue tuh udah jarang bareng. Karena kalau misalkan bareng. Itu kadang-kadang 3 bulan sekali dipakainya. Misalkan ke puncak bareng semua keluarga. Gitu kan itu satu mobil enak tuh. Nah terus gue modip. Disitu ada kasurnya. Ada apa-apanya. TV dan yang lain-lain. Ternyata gak muat. Kan. Tetap aja bawa mobil yang lain. Nah gue pengen itu satu. Akhirnya gue bongkar. Gue bongkar. Itu nyesel. Gue pasang bikin itu aja udah 200 juta. Waktu itu. Udah habis itu udah lah rugi. Udah gak apa-apa. Ganti. Gue bilang. Ganti pasangin lagi. Pasangin lagi. Setelah dipasangin lagi. Banyak ngejugrug juga disitu. Iya. Harganya murah. Cuma 600 juta lah gitu kan. Tapi. Modusnya udah 200. Kayaknya gue udah sayang banget gitu loh. Yang akhirnya udah. Gue jual. Ganti sama LC. Oh. Oke. Itulah. Sebenernya bukan nyesel ya. Tapi kayak. Karena tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi. Karena gini balik lagi ya. Sesuatu itu. Contohnya gini ya. Maaf katanya Kang Sule ya. Kotoran aja. Itu bisa berharga. Bisa jadi kompos kan. Bisa jadi kompos buat pupuk. Tergantung tempatnya dimana. Tuh. Nah kalau untuk Kang Sule. Berarti HS itu kayak mubazir lah. Mubazir. Mubazir. Dan gue banyak mengeluarkan uang. Iya. Tapi mungkin bagi teman-teman travel HS penting. Kalau yang travel penting. Tapi kalau bagi gue. Pakai 3 bulan sekali. 4 bulan sekali. Sayang banget. Betul. Gue masa iya gue kerja harus pakai HS. Kan gitu. Mungkin. Tapi susah ya mobilitasnya. Ya enggak enak juga. Karena mobilnya gede. Pernah juga sekali. Gue bisa tiduran. Ngerak ke Bandung atau apa. Cuma ya. Ya biasa. Jarang lah jarang. Jarang sayang banget bro. Benar benar benar. Tadinya gue dari sayang anak. Dan gue kumpul bareng semua anak. Tapi ternyata susah untuk dikumpulinnya gitu. Terus kita juga kan kebanyakannya. Kalau di sini ke puncak. Biasanya gue keluar kota atau keluar negeri kan. Nggak pakai itu juga. Benar benar. Akhirnya gue putuskan. Udahlah. Udahlah. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kang. Oke. Ini pertanyaan sambutan ya. Kalau tadi Kang Sule bilang. Anak-anak juga sekarang udah beranyak dewasa. Kesibukannya juga semakin banyak. Ada tips nggak sih sebagai seorang ayah gitu kan. Gimana caranya nge-manage tetep anak-anak itu bisa kompak gitu loh. Oke. Yang pertama mungkin ucapan buat anak-anak. Yang pertama biangnya dulu siapa nih? Iki. Oh kakak yang paling tuanya. Iki. Iki yang terus dipuski. Lu kakak paling gede. Gue udah sibuk. Lu udah punya kerjaan. Lu perhatiin anak-anak. Ya minimal lu mau jadiin apa kek. Adek-adek. Lu bikin suka aja dulu. Yang akhirnya anak-anak udah suka nyaman. Dan kalau misalkan kumpul. Ada nggak ada satu. Aja itu mereka kecewa. Jadi harus kumpul semua. Nah makanya sekarang Iki misalkan oper di mana. Jan datang ya lu nyanyi satu lagu. Oke. Nah terus gue kasih tau sama Jan. Untuk duit nomor dua. Lu yang penting eksis dulu. Ikutin kata kakak lu. Putri juga sama. Perdi juga sama. Nah makanya alhamdulillah. Setelah gue bisa. Iki sudah bisa berdiri sendiri. Putri juga sekarang udah bisa berdiri sendiri. Nah sekarang Jan udah mulai. Iya. Udah mulai ngambil alih kerjaan bapaknya ya. Betul. Itu lah tugas orang tua. Berarti kuncinya tetap di anak paling tua. Iya kuncinya. Ya di gue lah kuncinya kan. Maksudnya gimana orang tuanya bisa manage anak. Biar bisa menyatu semua. Nah itu ada. Ininya nggak sih Kang. Apanya. Apa namanya. Kisih-kisih lah tipsnya lah. Yang pertama kita sama anak jangan terlalu keras. Oke. Yang kedua apalagi kita main pukul sama anak. Fisik. Fisik. No no no. Skip ya skip. Yang ketiga. Jadikanlah anak itu sahabat. Apapun kita ngobrol. Mau ngobrol jorok. Mau ngobrol apa. Gue selalu menggunakan itu. Sehingga anak itu bisa lebih deket sama gue. Bisa lebih segan gitu loh. Nggak segan maksudnya. Nggak segan untuk ngobrol. Iya betul. Bisa lebih segan gitu. Kalau ada apa-apa tuh mereka diusahakan menyelesaikan masalah sendiri. Tidak pernah curhat sama gue. Kalau ada masalah sama temennya. Masalah sama siapa. Saudara atau yang lain-lain. Mereka beresin. Nah nanti kalau setelah beres. Nah barulah kita ngobrol. Ada masalah apa. Aku tuh mau gak mau ngobrol kayak begini. Ada masalah begini. Tapi udahlah. Udah beres lah. Tapi udah beres. Sip. Gue tinggal begini doang. Sip. Itu baru manusia yang bertanggung jawab tentang masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Selesaikan masalah. Apapun yang terjadi. Gitu. Jadi anak-anak tuh ya gitu. Kita di grup tuh ya bercanda-bercanda. Akrab. Kadang-kadang gue dicengin sama anak-anak. Mereka ketawa. Ya udah happy. Menjadi orang tua jangan selalu pengen dihargai terus. Dan dihormati terus. Catat, catat, catat. Oke. Sama anak. Karena apa? Gue orang tua yang merasa lebih dan menghidupi mereka. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan ilmu dari anak-anak. Pertama tentang kesabaran. Menyelesaikan masalah. Dan yang lain-lain. Gitu. Wah. Gila. Luar biasa. Simbiosis mutualisme lah bro. Pantesan lah. Anak-anak yang akan sulit tuh jadi semualah ibaratnya. Ya. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Mutip maaf. Motong. Gue mutip dari kata paru di salib. Oke. Kaya itu bukan berarti kita kaya punya banyak perusahaan. Tapi ketika bisa kita mengordinir anak-anak menjadi baik. Anak-anak menjadi sukses. Itu baru bisa dibilang kaya. Itu baru bisa dibilang sultan. Ini ya. Itu. Wah dia pake kacamata doang. Kenapa? Iya kan? Iya udah bilang sultan. Gue aja. Gue gak berasa kok kalau gue sultan biasa aja. Harta itu bukan selamanya. Gak bisa jamin kebahagiaan. Yang selamanya? Yang selamanya itu adalah keabadian. Itu adalah hati yang bersih. Untuk selalu bersikap baik sama siapapun. Itu yang gue ajarin sama anak-anak gue. Luar biasa. Itu. Itu lah. Gue happy kalau akan sulit datang ke sini. Dapat siraman rohani. Karena bagaimanapun juga kan. Nih kita cowok-cowok juga. Misalnya kalian juga sekarang masih mahasiswa atau masih kerja. One day juga bakal jadi seorang bapak. Betul. Bakal jadi kepala rumah tangga kan. Dan. Betul. Contohnya gini nih. Mau jadi tukang velg yang bener. Kita bisa belajar. Betul. Tapi untuk jadi orang tua. Gak ada ilmunya. Iya. Gak ada. Kelasnya tuh gak ada. Gitu loh. Makanya. Kenapa harus memperhatikan anak. Karena anak itu titipan. Tuhan itu menitipkan anak. Untuk menjadi orang baik. Menjadi orang sukses. Kan gitu. Kalau kita gak kasih siraman rohani untuk anak-anak tentang kebaikan. Misalkan salah satu contoh. Sakit hati sama orang. Gak apa-apa sakit hati. Tapi yang penting kamu sudah bisa ngerasakan bagaimana sakit hatinya. Supaya kamu tidak menyakiti orang lain. Setidaknya kita tahu. Oh sakit hati tuh begini. Iya. Jangan sampai kita bikin hal tersebut kepada orang lain. Betul. Dan harus mudah memaafkan. Ketika kita sudah memaafkan. Bersihkanlah hati kita. Jangan sampai ada dendam. Yang bahaya itu udah kita maafkan. Udah kita udah baikan kok maafkan misalkan putri. Tapi tiba-tiba muncul lagi di media sosial. Ngapain kek apa kek. Kan itu bahaya. Menyakit hati. Menyakit hati itu yang gue ajarkan sama anak gue. Itu. Luar biasa. Kita dapat dua tips hari ini ya. Bagaimana strategi memiliki mobil supaya gak pusing-pusing. Dan yang kedua bagaimana cara mengelola keluarga kecil kita supaya menjadi besar. Ya sama gue juga bro masih belajar sampai saat ini. Dalam hal apapun. Jadi jangan kita merasa puas bahwa kita. Gue, Iki sudah begini. Putri sudah begini. Njan sudah begini. Gue disebut berhasil. Belum. Belum. Masih banyak. Bagaimana Iki cara membawanya semua. Yang dia sudah miliki. Bagaimana putri Njan membawanya yang sudah dimiliki. Gitu. Itulah kekhawatiran gue. Makanya gue masih belajar dalam saat ini. Bagaimana gue harus terus berkoordinasi. Terus berkomunikasi dengan anak. Supaya bisa benar-benar membawa hal yang dia punya ke hal yang positif. Gitu. Kan yang rentan itu loh. Narkoba. Ya kan. Seks bebas. Dan yang lainnya. Nah itu yang harus kita. Di jaga lah. Makanya gue medianya itu adalah S-Pro. Kenapa? Pertama. Iki punya program. Gue kasih program. Putri gue kasih program. Njan gue kasih program. Dari si channel Youtube S-Pro ini. Pertama. Kita bisa ketemu terus. Karena kita kan sibuk masing-masing. Oke. Yang kedua. Gue bisa menyampaikan ilmu. Tanpa langsung harus dari gue. Misalkan gini. Tentang sek bebas. Di S-Pro. Berarti gue harus ngundang voter boy ke. Oke. Ngundang voter boy ke semua. Sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Jadi kita gak terlalu ngejudge ke anak. Kamu harus gini. Kamu harus gini. Kalau datangnya dari orang lain. Dia setidaknya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Orang lain. Apalagi yang memang di dunianya. Yes. Gitu kan. Oke lah. Kang Sule. Sekali lagi terima kasih banyak. Sudah maafir. Brother. Thank you. Sama-sama. Chow-chow. Terima kasih. Chow-chow tadi ya bener ya? Dia dari tadi. Dia ngapain ya duduk di sini ya? Iya. Memang beken. Memang beken. Dia punya channel juga. Padahal bekenan di Ace Pro padahal. Oh tapi dia juga udah beken di Ace Pro dia. Eh pastilah. Yaudah. By the way Kang Sule juga ganti velg. Fortuner-nya nanti kalian bisa liat langsung di channelnya Kang Sule aja. Nah di channel gue nanti pokoknya udah ada pemasangan dan yang lain-lain. Pokoknya hasilnya keren banget lah ya. Lihat di channel gue. Lihat di situ aja. Segitu dulu. Gue Lira Senderdiri. Jangan lupa ingat velg. Ingat H.S.R. Oh my god.